Dengan ICM Kendari telah berjalan sekian lama Untuk itu kajian kita kali ini insya Allah Masih bertitik tolak pada Syirah Nabawiyah makna bulan Saban Untuk itu kepada Bapak Ustaz Zainal Mursalin LC Dengan hormat kami bersilakan Tafatul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina Mayyahdihi allahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha ilallah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kalamullah Wa khairul hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umuri muhdathatuhah Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari yang berbahagia ini Kita sekalian berada di malam tanggal 20 Dari bulan sya'ban Itu artinya Sepuluh atau sebelas hari yang akan datang Kita sekalian Akan memasuki bulan syuramadhan Dan Bulan syuramadhan Adalah tamu kita yang agung Tamu yang telah lama Kita rindukan Tamu yang kita tunggu-tunggu Oleh sebab itu dahulu Para sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam Sebagaimana Telah Diriwayatkan kepada kita sekalian Bahwa mereka dari sejak 6 bulan Sebelum datangnya bulan syuramadhan Mereka telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengatakan Allahumma balikna ramadhan Allahumma balikna ramadhan Allahumma balikna ramadhan Ya Allah sampaikanlah ke bulan syuramadhan Sampaikanlah ke bulan syuramadhan Sampaikanlah kami ke bulan syuramadhan Apabila mereka memasuki bulan syuramadhan Maka mereka pun kemudian bersungguh-sungguh Untuk memanfaatkan Waktu yang sangat mulia tersebut Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah mereka melewati bulan syuramadhan Mereka pun kemudian Berdoa kepada Allah azawajal Di sisa bulan yang Mereka hendak lalui Dengan berdoa kepada Allah Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menerima amal ibadah mereka Selama bulan syuramadhan Sehingga sepanjang tahun bagi mereka Seakan-akan semuanya bulan syuramadhan Di dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan Bahwa mereka dari sejak bulan rojab dan bulan syaban Mereka mengatakan Allahumma barik lana fi rojab wa syaban Wa balignallahumma ramadhan Ya Allah berkahilah kami di bulan rojab dan di bulan syaban Dan berkahilah dan sampaikanlah usia kami ke bulan syuramadhan Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bulan syuramadhan Bulan yang sangat agung Di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Syahrul Ramadhan Al-ladhi unzila fihi Al-Quran Hudan linnas Wabaynat minal huda wal furqan Bulan Ramadhan Adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran Cukuplah keagungan bulan syuramadhan Ditandai dengan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadhan Karena Al-Quran adalah kalamullah Kitab suci yang sangat agung Tidak ada sesuatu yang bersentuhan dan berkaitan dengan Al-Quran Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan Jibril alaihissalam Tatkala dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai malaikat Yang mewahyukan Atau yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam Maka malaikat Jibril menjadi sebaik-baik malaikat Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan bulan Ramadhan sebagai bulan yang paling mulia Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Laylatul Qadar Inna anzalnahu fi Laylatul Qadar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam Laylatul Qadar Juga sebagai sebaik-baik malam Ibadah di dalamnya lebih baik daripada ibadah seribu tahun Seribu bulan Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam Maka demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengangkat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam Sebagai sebaik-baik Nabi dan Rasul Maka jikalau kita sekalian ingin menjadi manusia terbaik Jikalau kita ingin menjadi manusia pilihan Allah Kuncinya apa? Dekat dengan Al-Quran Rasulullah s.a.w Beliau bersabda Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allama Sebaik-baik manusia diantara kalian Adalah yang mempelajari Al-Quran Dan mengajarkannya Bulan syuramadhan adalah syahrul Quran Oleh sebab itu seyugianya kita manfaatkan sebaik mungkin Bulan suci yang kita nantikan Yang kita tunggu-tunggu Kita jadikan sebagai syahrul Quran Bahkan Al-Imam Malik bin Anas Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab siar A'lam Nubala Begitu memasuki bulan syuramadhan Semua kajian beliau tentang hadis Nabi s.a.w Dihentikan sementara Beliau hanya fokus Menjadikan bulan syuramadhan Untuk membaca Al-Quran dari mushaf Apakah kita siap Ketika kita datang di bulan ramadhan Yang akan datang Kita tutup Facebook kita Whatsapp kita Twitter kita Kayaknya berat ya Sekarang Subhanallah Mana yang lebih baik Menghadir Apa namanya Menutup kajian seperti ini Pada dia juga adalah merupakan amal soleh Atau menutup Facebook kita Sekarang ini kita Masya Allah Tidak bersentuhan dengan dunia internet Beberapa jam saja kita sudah gelisah Ikhwat dan iman yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Oleh sebab itu Pada kesempatan yang berbahagia ini Bi'idnillahi ta'ala Saya akan Mencoba untuk mengangkat Satu tema Tentang Sifat Saum Nabi s.a.w Mengapa Hal ini perlu kita jelaskan Dan ini masih bagian daripada Rangkaian sirah nabawi ya tentunya Karena di dalam Kaidah usul fikih Dikatakan Ta'khirul bayan An waktil hajah la yajus Mengakhirkan penjelasan Dari waktu yang dibutuhkan Itu tidak boleh Mengakhirkan penjelasan Dari waktu yang dibutuhkan Tidak Tidak diperbolehkan Karena Kita hendak memasuki bulan syurah Ramadan Dan mestilah seorang muslim Sebelum melakukan amal ibadah apapun Dia harus dahului dengan ilmu Dari Al-Quran dan sunnah Nabi s.a.w Oleh sebab itu Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari Rahimahullah Yang lebih kita kenal dengan Imam Bukhari Beliau meletakkan satu bab Di dalam kitab sahihnya Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal Ilmu itu sebelum berkata Dan sebelum kita berbuat Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Apa pengertian shawm? Shawm yang biasa Kita gunakan istilah puasa Dalam bahasa Indonesia Shawm artinya adalah Merupakan satu bentuk peribadatan kepada Allah Dengan meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkannya Dari mulai terbit fajar sampai matahari terbenam Itu waktu shawm Dari mulai terbit fajar sampai matahari terbenam Sampai waktu maghrib Apabila ada orang yang menerlambat-lambatkan berbuka puasa Sampai waktu isya maka perlu diwaspadai Karena itu adalah salah satu dari aliran sesat Yang telah difatwakan sesat oleh para Ulama kita termasuk majlis ulama Indonesia Telah mengeluarkan fatwa tentang kelompok itu Yaitu kelompok si'ah Karena si'ah mereka berbukanya bukan maghrib Tapi isya Dan itu persis seperti buka puasanya orang Yahudi Karena si'ah juga Nenek moyangnya Yahudi Pendirinya adalah Abdullah bin Saba Seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam Maka beberapa syariat di dalam agama si'ah Itu sama dengan Yahudi Di antaranya adalah masalah shawm Dimana mereka tidak berbuka Kecuali setelah munculnya bintang-bintang Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT Saum pada bulan Ramadan Sebagaimana kita ketahui adalah Merupakan salah satu rukun Islam Nabi AS bersabda bunyal Islam Islam dibangun di atas lima perkara Dan kemudian Nabi AS menyebutkan Salah satu di antaranya adalah Saum Ramadan Kemudian Para hadirin sekalian Saum ini Adalah merupakan Sebuah kewajiban yang telah Allah berikan Kepada setiap muslim Seorang muslim Yang balik Yang berakal Yang mampu untuk melakukan saum Dan dia tidak sedang melakukan perjalanan Mereka apabila memiliki kriteria seperti itu Maka diwajibkan untuk saum Adapun non muslim Maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan saum Dan apabila dia kemudian menjadi seorang mu'alaf Dia pun tidak diwajibkan untuk mengkodoknya Jadi misalnya ada non muslim Dapat hidayah di pertengahan bulan Ramadan Kemudian masuk Islam Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Dia wajib untuk mengkodok apa tidak? Tidak Karena sebelum itu dia tidak terkena kewajiban untuk melaksanakan saum Kemudian yang berikutnya adalah anak kecil yang belum balik Anak kecil yang belum balik Ini juga tidak diwajibkan untuk saum Namun dimotivasi Untuk melaksanakannya Walaupun mereka tidak melaksanakannya Dengan sempurna Tapi dimotivasi Katanya puasa setengah hari Tidak apa-apa Karena ini adalah proses pembelajaran bagi mereka Para sahabat dahulu memerintahkan anak-anak mereka Disebutkan di dalam sirah Bahwa apabila anak-anak mereka itu sudah mulai menangis karena kelaparan Maka dibawalah oleh orang tua mereka untuk pergi jalan-jalan Ayo ngabuburit Gitu ya istilahnya sekarang kita Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT Orang yang sakit Orang yang sakit terbagi menjadi dua Ada orang yang sakit yang secara medis bisa disembuhkan Dan apabila dia sakit Apabila dia berpuasa Maka puasa tidak akan membahayakan fisiknya Tidak memperlambat Tidak memperlambat kesembuhannya Dan apabila dia saum Dia tidak berbahaya Maka dia tetap harus saum Sebagai contoh orang yang sakit apa Ya Yang sakit panu Orang sakit panu kan Kalau pergi ke dokter kulit juga akan dikatakan sakit Ya Dia tetap harus berpuasa Karena tidak ada keterkaitannya dengan Ya dengan puasa Tapi orang yang sakit Yang apabila dia sakit Apabila dia saum Saum dapat memperlambat kesembuhannya Atau melemahkan fisiknya Maka dia boleh berbuka Namun dia wajib untuk mengkobok Kecuali bagi mereka Orang yang sakit Dan menurut pertimbangan para ahli medis Penyakitnya tersebut tidak dapat Untuk disembuhkan Maka mereka ini Tidak wajib kobok Karena tidak bisa disembuhkan Yang wajib atas mereka apa Membayar Vidya Ya membayar vidya Setiap Hari Dia harus Apa namanya Memberikan makan Seorang Seorang miskin Ya dan teknisnya Bisa setiap hari Kita panggil orang miskin Datang ke rumah kita Atau kemudian kita gabung saja Kita panggil 30 atau 20 orang miskin Kemudian suruh makan di rumah kita Bisa Atau kemudian kita alokasikan Dalam bentuk sembako Atau bahan makanan pokok beras Satu hari dihitungnya Setengah sok Kurang lebih Satu per empat kilogram Dikali 30 diberikan kepada fakir miskin Tidak mesti kemudian 30 fakir miskin Kita berikan kepada seorang Fakir miskin pun Maka hal itu diperbolehkan Kemudian berikutnya Orang yang gila Orang gila Tidak kena kewajiban saw Karena seluruh hukum Islam Memiliki keterkaitan dengan akal Nabi SAW Beliau bersabda Rufi al-Qalam ansalas Pena diangkat dari 3 golongan Anil majnun hatta yafiq Orang gila sampai dia sadar kembali Anil sabi hatta yahtalim Anak kecil sampai dia balik Sampai dia bermimpi Kemudian Anil naim hatta yastaiqid Dan orang yang tidur Sampai dia bangun Kemudian berikutnya Manula Yang sudah lanjut usia Ada 2 golongan tuh Lanjut usia Tetapi Masya Allah Usianya walau sudah 100 tahun terkadang sebagian orang Tapi pikir Akal pikirannya masih normal Saya lihat Ada ibu-ibu Nenek-nenek di Facebook Usianya mungkin sudah 100 tahun Tapi Masya Allah Masih bisa menghapal Lagu Indonesia Raya Versi bahasa Arab Kita tidak ada yang hafal itu Saya pun bisa bahasa Arab Tapi gak hafal itu Lagu Indonesia versi Arab Ya ternyata dahulunya Katanya ini adalah Sebuah fakta sejarah baru Ternyata lagu Indonesia Raya Ternyata lagu Indonesia Raya itu Dahulunya menggunakan bahasa Arab Buktinya ada seorang nenek tua Usianya sudah 100 tahun lebih Bisa Ya Apa namanya Melagukan lagu Indonesia Raya Versi Arab itu Ini masih sadar Yang seperti itu tetap Dia berkewajiban Untuk melaksanakan Saum Namun digantikan dengan Vidyah Tetapi bagi mereka yang Manula Telah ditimpa oleh Kepikunan Nah berbeda hukumnya Yang sudah fikun Hukumnya sama dengan Orgil tadi Orang gila Orang gila Tidak wajib untuk Mengkobok Tidak wajib pula Untuk Vidyah Tidak wajib Kenapa? Karena dia tidak punya Kewajiban Karena dia tidak memiliki Akal Maka tidak perlu Mengkobok Dan tidak perlu Membayar Vidyah Ada pun yang Manula tadi Dan dia masih sadar Maka Dia diwajibkan Untuk membayar Vidyah Ya karena Dia masih kena Kewajiban Kemudian berikutnya Wanita yang hamil Dan menyusui Apabila dia tidak Mampu untuk Melakukan Saum Karena apabila Melakukan saum Mungkin Fisiknya lemah Atau dapat Membahayakan Janinnya Maka wanita Yang hamil Dan menyusui Diki Dikiaskan Pada orang Yang sakit Hukum Asalnya Apabila Dia saum Dan saum Tidak akan Membahayakan Kehamilannya Atau putra Yang disusuinya Maka Dia tetap Harus saum Apabila Dia mampu Sebagian wanita Dalam keadaan Hamil Atau menyusui Tetapi Dia masih Kuat Masih fit Juga setelah Konsultasi Ke dokter Juga tidak Membahayakan Janinnya Maka Dalam kondisi Seperti itu Dia tetap Harus Tetapi Apabila dapat Membahayakan Janin yang Dikandungnya Atau Anak yang Disusuinya Maka Dia dikiaskan Kepada orang Yang sakit Ketika dikiaskan Kepada orang Yang sakit Lebih Pasnya Orang Yang Atau wanita Yang dalam Keadaan Hamil Itu Dikiaskannya Kepada orang Yang sakit Yang dapat Disembuhkan Atau orang Yang sakit Yang tidak Bisa disembuhkan Kepada Kelompok Yang mana Yang sakit Bisa disembuhkan Atau yang tidak Bisa disembuhkan Yang bisa Disembuhkan Kalau dia Dikiaskan Kepada Yang bisa disembuhkan Maka berarti Dia harus Mengkodok Tetapi Apabila Kita Kiaskan Kepada Orang Yang sakit Yang tidak Dapat disembuhkan Maka berarti Dia tidak Wajib Mengkodok Tetapi Dia harus Membayar Hidyah Dan inilah Yang dirojihkan Di dalam Madhab Imam Syafi'i Rahimahullah Karena dipandang Akan terjadinya Masyakoh Bagi Bagi wanita Tersebut Dalam kondisi Seperti itu Mengapa Karena sebagian Wanita Hidupnya Masya Allah Antara Hamil dan Menyusui Wanita Produktif Ya Walud Banyak Melahirkan Anak Kalau Enggak Hamil Ya Menyusui Nanti Tahun Depan Hamil Lagi Anaknya Setahun Satu Yang seperti itu Kalau harus Mengkodok Juga berat Kalau Anaknya Lima Lima Tahun Punya Anak Terus Setiap Tahun Berarti Harus Mengkodok Lima Bulan Dan itu Sangat Terjadi Kesulitan Oleh Sebab itu Madhab Imam Syafi'i Dalam Masalah ini Adalah Beliau Lebih Merojihkan Untuk Membayar Membayar Fidyah Para Hadirin Dan Hadirat Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Orang Yang dalam Keadaan Saum Maaf Orang Yang dalam Keadaan Safar Sedang Melakukan Perjalanan Maka Dia Diperbolehkan Untuk Tetap Dalam Kedaan Saum Sebagaimana Dia Tetap Sebagaimana Dia Diperbolehkan Untuk Berbuka Ya Disana Ada Ruhsah Dan Dispensasi Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Kepada Kita Sekalian Kecuali Manakala Jikalau Dia Meneruskan Saumnya Akan Membahayakan Kesehatannya Maka Saat Itu Dia Wajib Untuk Berbuka Suatu Ketika Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Beliau Melihat Sekelompok Orang Sedang Mengerunguni Seseorang Yang Sedang Dalam Keadaan Fingsan Akhirnya Dihampiri Oleh Nabi Beliau Kemudian Bertanya Apa Yang Terjadi Kemudian Saat Itu Orang Orang Di Sekitarnya Mengatakan Dia Dalam Keadaan Pingsan Karena Dia Dalam Keadaan Perjalanan Dia Memaksakan Untuk Rasulullah Kemudian Beliau Bersabda Beliau Menggunakan Dialek Bahasa Himyar Karena Apabila Bahasa Madinah Yang Dipakai Maka Tetap Alif Lam Dibaca Alif Lam Laysa Minal Birri Asyiam Fis Safar Tetapi Rasulullah Saat Itu Menggunakan Bahasa Arab Himyar Alif Lam Dirubah Menjadi Alif Dan Mim Maka Dibacanya Oleh Beliau Laysa Minam Birri Asyiam Fis Safar Bukan Bagian Dari Kebaikan Melakukan Saum Dalam Perjalanan Ini Dalam Kasus Jikalau Kondisi Fisiknya Lemah Para Hadirin Dan Hadirat Yang Dimuliakan Oleh Allah Ada Beberapa Hukum Yang Perlu Kita Ketahui Berkenaan Dengan Hukum Saum Yang Pertama Hukum Masalah Niat Untuk Melaksanakan Saum Wajib Maka Kita Sekalian Harus Memiliki Niat Untuk Melaksanakan Saum Sebelum Fajar Sodik Terbit Karena Nabi Sallallahu Asallam Beliau Bersabda Di dalam Hadis Yang Dibatkan Barang Siapa Yang Tidak Memiliki Niat Untuk Melakukan Saum Dari Sejak Malam Maka Tidak Ada Saum Baginya Oleh Sebenarnya Apabila Misalnya Sebagai Contoh Kasus Ada Seorang Muslim Petani Orang Kolaka Timur Tinggal Di Atas Gunung Mandoke Atas Gunung Mandoke Tidak Ada Informasi Beliau Tidak Punya Smartphone Tidak Punya Handphone Sebagainya Bercocok Tanam Nanam Coklat Merica Di Atas Gunung Beliau Fikir Bulan Syaban Misalnya 30 Hari Akhirnya Dia Turun Kelamban Dia Begitu Dia Pergi Masuk Ke Warung Makan Orang Lamban Dia Bilang Kita Tidak Ada Yang Jualan Hari Ini Tanggal Pertama Dari Bulan Puasa Begitukah Dia Jam Sembilan Belum Lagi Makan Belum Minum Pada Waktu Dia Turun Itu Apa Yang Harus Dia Lakukan Para Ulama Mengatakan Dia Harus Tetap Saum Walaupun Dia Tidak Sahur Walaupun Dia Tidak Niat Dari Malam Dia Tetap Harus Saum Sampai Waktu Berbuka Tiba Namun Dia Tetap Harus Mengkodok Saum Pada Hari Itu Jadi Dia Tetap Harus Berpuasa Pada Hari Itu Karena Begitu Dia Tahu Bahwa Hari Itu Adalah Bulan Ramadan Maka Dia Harus Innsak Harus Menahan Diri Kemudian Berikutnya Karena Dia Tidak Memiliki Niat Untuk Berpuasa Dari Sebelum Fajar Terbit Menjadikan Puasanya Tidak Sah Maka Dia Tetap Wajib Untuk Mengkodok Puasa Pada Hari Itu Di Bulan Yang Ini Berkenaan Dengan Niat Dan Niat Tentu Tempatnya Di Dalam Hati Dia Adalah Amalan Hati Tidak Perlu Tidak Perlu Kemudian Kita Kita Ucapkan Kemudian Berikutnya Yang Kedua Di Antara Hukum Yang Perlu Kita Ketahui Berkenaan Dengan Saum Ramadan Adalah Berkenaan Dengan Waktu Saum Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Bersadda Wakulu Washrabu Hatta Yatabayyana Lakum Al-khaytul Abyadu Minal Khaytil Aswadi Minal Fajar Makanlah Dan Minumlah Sampai Jelas Bagi Kalian Antara Benang Putih Dari Benang Merah Benang Hitam Apa Yang Dimaksud Dengan Benang Putih Disitu Terbitnya Fajar Karena Disitu Di dalam Ayat Sendiri Disebutkan Minal Fajri Dari Fajar Yang Dimaksud Disini Adalah Fajar Sodik Karena Fajar Itu Ada Dua Ada Fajar Sodik Dengan Ada Fajar Khadid Ada Fajar Yang Jujur Ada Fajar Pendusta Fajar 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 Sebelum Masuk Subuh Biasanya Dia Adalah Dari Timur Ke Barat Tengah Tapi Kemudian Setelah Itu Dia Hilang Kembali Biasa Muncul Jam Jam Empat Setengah Empat Terkadang Kaya Fajar Ternyata Bukan Makanya Dikatakan Fajar Fajar Pembohong Kemudian Yang Menjadi Tanda Wajibnya Kita Berimsa Itu Adalah Fajar Sodik Yaitu Fajar Yang Jujur Menandakan Waktu Subuh Dia Adalah Melebar Dari Utara Keselatan Dan Setelah Itu Semakin Lama Dia Semakin Terang Jadi Batas Berpuasa Itu Batas Menahan Diri Dari Makan Dan Minum Bukan Waktu Imsak Karena Biasa Kita Lihat Di Televisi Atau Biasa Kalau Di Daerah Biasa Ada Yang Pakai Meriam Ada Yang Pakai Serine Biasa Di Masjid Masjid Juga Orang Berteriak Al Imsak Tahan Tahan Langsung Kemudian Semuanya Mempersiapkan Dia Sebenarnya Masih Boleh Makan Karena Antara Waktu Imsak Terkadang Dengan Waktu Adhan Masih Berapa Menit Itu Biasanya 10 Menit Masih Bisa Dua Piring Waktu 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 Imsak Itu Kemudian Diletakkan Oleh Sebagian Ulama Hanya Untuk Kita Berhati Hati Tapi Masih Boleh Ya Masih Masih Boleh Karena Di Dalam Ayat Yang Mulia Ini Dalam Surat Al-Baqarah 187 Dari Fajr Jadi Masih Boleh Makan Kalau Kepepet Masih Makan Ya Ikhwata Iman Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Waktu Berakhirnya Saum Tadi Adalah Sampai Matahari Terbenam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Apabila Malam Telah Datang Dari Arah Sini Beliau Menuju Ke Arah Timur Dan Pergi Dari Arah Sini Maksudnya Dari Arah Barat Maka Orang Yang Sallam Telah Wajib Untuk Berbuka Dan Ketika Berbuka Kita Disunahkan Untuk Mempercepat Buka Puasa Maksudnya Mempercepat Setelah Tiba Waktunya Jangan Jam Lima Sudah Berbuka Ya Kecuali Kalau Kita Tinggal Di Beberapa Kawasan Di musim Dingin Ya Biasa Kita Kalau Di Madinah Itu Ya Itu Kadang Kalau Musim Dingin Itu Hadiah Itu Dari Allah S.W.T. Kenapa Karena Malamnya Panjang Siangnya Pendek Habis Itu Tidak Panas Lagi Ya Biasa Sahur Jam Enam Masih Sahur Kita Jam Setengah Tujuh Baru Sholat Subuh Kadang Seperti Di Beberapa Daerah Seperti Daerah Timur Saudi Kemudian Nanti Jam Setengah Lima Sudah Berbuka Cepat Ya Tapi Kalau Dapat Musim Panas Ramadan Jatuhnya Musim Panas Nah Itu Hadiah Juga Dari Allah Agar Kita Lebih Lama Melaksanakan Soum Karena Subuhnya Jam Tiga Ya Subuhnya Jam Tiga Nanti Magribnya Magribnya Jam Jam Tujuh Nah Lumayan Jadi Yang Dijadikan Acuan Itu Adalah Terbenamnya Matahari Termasuk Apabila Kita Melakukan Perjalanan Ini Yang Sering Terbang Kadang Filotnya Tidak Faham Fikih Ini Ya Saya Pernah Dari Jakarta Menggunakan Lion Sore Itu Tiba-tiba Kemudian Masih Kita Di Makassar Kurang Lebih Atau Dimana Tiba-tiba Kemudian Filot Mengatakan Bagi Para Penumpang Yang Melaksanakan Ibadah Puasa Telah Tiba Saatnya Untuk Berbuka Padahal Matahari Masih Tinggi Wah Saya Bilang Nih Dia Menggunakan Apa Dia Menggunakan Waktu Kendari Menggunakan Waktu Kendari Padahal Yang Dijadikan Acuan Itu Adalah Terbenamnya Matahari Oleh Sebab itu Kalau Umroh Di Bulan Ramadan Wah Itu Resikonya Salah Satu Resikonya Kalau Saum Saya Tahun Lalu Bersama Dengan Pak Apolda Saat Itu Kalau Tidak Melaksanakan Umroh Umroh Dengan Pak Apolda Waktu Itu Bulan Ramadan Kita Apa Namanya Saum Pramugarinya Lebih lucu Lagi Pramugarinya Nawarin Begini Pak Nanti Bapak Berbukanya Mau ikut Jakarta Mau ikut Katanya Waktu Setempat Loh Saya bilang Gimana Ini Ini Pramugari Nggak Faham Fikih Saum Juga Saya bilang Ikut Dimana Kita Berada Pas Waktu Magh Masa Mau ikut Jakarta Akhirnya Kemudian Dia bilang Katanya Enggak Maksudnya Kalau Waktu Jakarta Kan Sebentar Lagi Satu Jam Lagi Kita Berbuka Tapi Nanti Katanya Kalau Ikut Waktu Pesawat Kita Akan Berbuka Jam 10 Malam Akhirnya Sebagian Dari Jama'ah Saat Itu Sudah Berpikir Juga Berarti Kita Tambah Empat Jam Akhirnya Langsung Katanya Saya Ikut Jakarta Saja Ikut Jakarta Saja Saya Bilang Berarti Berbuka Dari Sekarang Tidak Perum Lagi Berpuasa Karena Tetap Saumnya Akan Jadi Tidak Tidak Sah Dan Memang Lumayan Juga Kita Datang Dari Kendari Sahur Dikendari Sudah Beda Satu Jam Tambah Lagi Kemudian Empat Jadi Kita Harus Saum Ekstra Lima Jam Di Dalam Pesawat Lagi Kita Sudah Pegang Perut Terus Kapan Ini Berbuka Jadi Yang Dijadikan Acuan Itu Bukan Jadwal Terkadang Yaitu Terbenamnya Matahari Oleh Sebab Itu Di Dubei Ada Burjul Khalifah Tower Bangunan Tertinggi Sekarang Gedung Tertinggi Di Dunia Ketinggian Kalau tidak 800 Meter Jadwal Berbuka Puasanya Yang Dilantai Satu Sampai Lantai Sekian Dengan Yang Dilantai Berapa Itu Berbeda Jadwal Berbuka Puasanya Jadi Selisih Dua Menit Jadi Yang Dilantai Paling Bawah Itu Sudah Boleh Berbuka Yang Lantai Atas Belum Boleh Berbuka Kenapa Karena Mereka Masih bisa Melihat Matahari Para Hadirin Dan Hadirat Yang Dimuliakan Jadi Yang Dijadikan Acuan Adalah Matahari Terbenam Saya Tadi Sudah Sampaikan Hati-hati Dengan Adanya Ajaran Yang Mengatakan Bahwasannya Berbuka Itu Waktunya Isya Karena Itu Adalah Dari Ajaran Siah Orang Siah Berbukanya Pada Waktu Isya Kemudian Diantara Yang Harus Kita Ketahui Berkenaan Dengan Hukum Berpuasa Adalah Hukum Sahur Sahur Ini Adalah Hukum Sunnah Ini Adalah Yang Membedakan Antara Sahum Kita Dengan Ahlul Kitab Karena Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Di dalam Agama Yahudi Dan Nasrani Pun Ada Sahum Tetapi Yang Membedakannya Di dalam Sahum Mereka Tidak Ada Yang Makan Sahur Nabi Sallallahu Bersabda Faslun Mabayna Siyamina Wasiyami Ahlul Kitab Akalatu Sahur Yang Membedakan Antara Sahum Kita Kau Muslimin Dengan Sahum Ahlul Kitab Makan Sahur Rasulullah Sallallahu Bersabda Tasaharu Fa Inna Fissahuri Barakah Ya Makan Sahur Karena Sesungguhnya Pada Makan Sahur Itu Ya Ada Berkah Karena Akan Memberikan Kekuatan Fisi Demikian Juga Makanan Yang Dikonsumsi Juga Akan Mengandung Keberkahan Ya Dan Sahur Seyogianya Tidak Terlalu Malam Sebagian Masyarakat Kita Sahur Jam Dua Jam Satu Sudah Teriak Teriak Keliling Kampung Sahur Mengganggu Orang Sahur Kata Para Sahabat Radiyallahu Ta'ala Anhum Jarak Antara Makan Sahur Dengan Apa Namanya Fajar Terbit Dengan Waktu Subuh Itu Dengan Azan Berapa Lama Berapa Ayat Bila kita Baca Al-Quran Katanya 50 Ayat 50 Ayat Berapa Menit Kurang Lebih Jadi Subhanallah Di zaman Para Sahabat Karena Semua Orang Familiar Dengan Al-Quran Familiar Semua Orang Gemar Membaca Al-Quran Jadi Mereka Tahu Kalau Satu Halaman Itu Berapa Menit Kalau Satu Juz Itu Berapa Menit 50 Ayat Itu Berapa Menit Dulu Tidak Ada Jam Tidak Main 10 Menit 20 Menit Tidak Yang Dijadikan Acuan Itu Apa Berapa Lama Berapa Ayat Yang Dibaca Mereka Katakan 50 Menit Apa Maaf 50 Ayat Membaca Al-Quran 50 Ayat Ini Kurang Lebih 10 Menit Itu Jarak Antara Makan Sahur Dengan Azan Jadi Jangan Terlalu Malam Kalau Terlalu Malam Makan Namanya Makan Malam Mereka Mengatakan Setara Dengan Membaca Al-Quran 50 Ayat Kalau Kita Biasa Dijadikan Apa Sebagian Orang Dijadikan Acuan Waktu Itu Hisap Rokok Saya Saya Pernah Dulu Pergi Madura Masih Zaman Naik Peri Penyebrangan Dari Tanjung Perak Ke Apa Namanya Bangkalan Saya Tanya Sama Penumpang Di Samping Saya Ini Berapa Lama Kita Menyebrang Ya Katanya Satu Batang Rokok Lamanya Selama Kita Menghisap Satu Batang Rokok Saya Berapa Menit Itu Saya Tidak Merokok Saya Jadi Beda Disini Apa Namanya Acuan Yang Dipakai Di Zaman Para Sahabat 50 Ayat Katanya Ikhlatan Iman Yang Dimuliakan Allah Sahur Ini Bukan Syarat Saum Dia Hukumnya Sunnah Sehingga Apabila Ada Orang Apa Namanya Berpuasa Dengan Tanpa Melaksanakan Saum Maka Saum Tetap Tetap Sah Kemudian Berikutnya Apa Yang Mesti Ditinggalkan Oleh Orang Yang Saum Yang Mesti Ditinggalkan Oleh Orang Yang Saum Itu Yang Pertama Adalah Perkataan Dusta Salah Seorang Sahabat Abdullah Ibn Abbas Beliau Mengatakan Mantaroka Al Ghibah Wal Kadhib Faqad Salima Saum Barang Siapa Yang Meninggalkan Perkataan Yang Dusta Dan Ghibah Suka Menceritakan Orang Di Bulan Ramadhan Maka Saumnya Telah Selamat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Man Lam Yada Kau Lazzur Wal Amal Abih Falais Lillahi Hájatun Fi Ayada Atu Amah Wasyar Abah Barang Siapa Yang Tidak Meninggalkan Perkataan Dusta Ya Dan Meninggalkan Dan Tidak Meninggalkan Perkataan Perkataan Yang Batil Maka Allah Tidak Berkepentingan Dari Orang Tersebut Untuk Meninggalkan Makan Dan Minum Karena Allah Syariatkan Saum Berpuasa Ini Bukan Menyiksa Kita Agar Kita Lapar Dan Dahaga Tetapi Saum Itu Adalah Sebagai Media Pembinaan Dari Allah Untuk Kita Sekalian Memperbaiki Akhlak Dan Budi Pekerti Kita Oleh Nabi Sallallahu Beliau Bersabda Apabila Ada Orang Yang Mengajak Bertengkar Dengan Sedangkan Engkau Dalam Keadaan Saum Maka Tidak Perlu Dilawan Katakanlah Inni Saim Sesungguhnya Aku Dalam Keadaan Saum Para Hadirin Dan Hadirat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Apa Yang Diperbolehkan Bagi Orang Yang Yang Diperbolehkan Bagi Orang Yang Saum Boleh Menangguhkan Mandi Junub Karena Banyak Sekali Pertanyaan Yang Masuk Lewat Radio Wah Tadi Saya Tidak Sempat Mandi Junub Ya Tiba-tiba Azan Sudah Dikumandangkan Bagaimana Dengan Saum Saya Kita Katakan Boleh Bila Kepepet Sahur Dulu Nanti Kemudian Ya Mandi Junub Diakhirkan Tidak Jadi Masalah Atau Kemudian Mengalami Junub Di Siang Hari Mungkin Kita Ya Bermimpi Di Siang Hari Kemudian Kita Junub Maka Saum Tetap Sah Kemudian Bolehnya Juga Bagi Orang Yang Saum Bersiwak Atau Bergosok Gigi Pasta Gigi Tidak Membatalkan Saum Nabi Nabi Sallallahu Bersabda Lawla An Asyuk Ala Sallallahu Bersi Sallallahu Bersiwak Anda Sallah Andaikan Tidak Memberatkan Bagi Umatku Maka Saya Aku Akan Perintahkan Kepada Mereka Untuk Bergosok Gigi Setiap Kali Akan Solat Disini Tidak Dipisahkan Di Dan Bersiwak ini menunjukkan bahwasannya bergosok gigi bersiwak merupakan sesuatu yang diperbolehkan walau kita dalam keadaan saum kemudian juga Nabi SAW memperbolehkan orang yang saum berkumur menghirup air ke hidung untuk membersihkannya Nabi SAW bersabda baligu fil istinsyaka illa an takuna sa'ima beliau bersabda berlebih-lebihanlah kalian di dalam menghirup air ke hidung untuk membersihkan hidung dan berkumur kecuali jika kalian dalam keadaan saum artinya diperbolehkan tapi tidak boleh berlebihan karena dikhawatirkan akan ada air yang masuk ke dalam lambung kita sekalian kemudian berikutnya diperbolehkan juga ketika kita saum untuk bercumbu, mencium istri memeluk boleh selama kita masih bisa mengendalikan syahwatnya karena Nabi SAW melakukan hal itu terhadap istrinya tetapi kemudian Aisyah RA beliau mengatakan wala kinnahu kana amlukakum amlakakum li'irbihi akan tetapi Rasulullah itu adalah orang yang paling pandai mengendalikan syahwatnya oleh sebab itu kita lihat kondisinya ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW woi Rasulullah saya dalam keadaan saum boleh gak saya mencium istri saya Rasulullah melihat wah ini orangnya udah tua kata Rasulullah ciumlah istrimu tidak lama setelah itu kemudian datang lagi pemuda pengantin baru woi Rasulullah boleh gak saya mencium istri saya kata Rasulullah tidak boleh fatwanya berubah kenapa fatwa berubah disesuaikan dengan kondisi al-mustafti orang yang bertanya dan ini adalah bagian dari sifat hikmah atau bijaknya Nabi SAW dan ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW subhanallah mengetahui kondisi dan seluk-beluk para sahabatnya sampai Rasulullah dapat mengetahui bagaimana hasrat seksualitas dari para sahabatnya dan ini sangat luar biasa para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala bagian dari hukum yang mesti kita ketahui bahwa diperbolehkan juga bagi seorang yang dalam keadaan saum melakukan injeksi berobat ke rumah sakit kemudian kata pak dokter harus disuntik tidak apa-apa disuntik tidak membatalkan saum yang tidak diperbolehkan jikalau diinfus karena itu ya menggantikan nutrisi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh itu tidak diperbolehkan ya tetapi injeksi diperbolehkan diperbolehkan juga menggunakan tetes mata diperbolehkan juga menggunakan tetes telinga walaupun efeknya terkadang terasa pahit ditenggorokan karena itu tidak dapat dikategorikan makan dan minum ya sebagaimana juga tidak diperbolehkan untuk melakukan transpusi darah kalau itu tidak diperbolehkan sebagaimana juga bekam ini juga tidak diperbolehkan menurut pendapat yang rojih karena nabi s.a.w. bersabda aftarul hajim wal mahjum telah berbukalah yang membekam dan yang dibekam jadi perlu waspada sekarang ini kan pengobatan bekam sudah mulai memasyarakat walaupun kata para ulama ilahnya alasannya mengapa yang yang membekam juga dikatakan batal oleh nabi s.a.w. karena dulu cara bekamnya masih sangat tradisional sampai tahun 90-an sampai tahun 95-96 di Madinah sendiri di depan masjid Nabawi itu masih tradisional sekali pembekaman itu masih menggunakan apa tanduk tanduk sapi di 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 sedot nah apabila itu dilakukan terkadang orang yang membekam ini ada darah yang terisap oleh sebab itu Rasulullah s.a.w. beliau bersabda bi'sal kasb al-hajjah profesi yang paling buruk itu menjadi pembekam kenapa? tentu Islam bukan berarti dia haram enggak Islam mengajarkan kepada kita menganjurkan untuk memiliki pekerjaan yang terhormat tukang bekam di zaman dahulu itu harus mengisap darah orang ada pun tukang bekam sekarang Masya Allah modern keren wah pakai masker kayak dokter pakai sarung tangan lengkap ya ininya tidak disedot lagi tapi kemudian sudah pakai alat nah yang seperti ini tidak lagi batal ya karena alasan kenapa dikatakan batal karena ada selalu ada darah yang terisap dengan menggunakan cara berbekam tradisional ya ada pun kemudian yang dibekam maka menurut pendapat yang roji sesuai dengan madhab Imam Ahmad dan yang dirojikan oleh banyak para ulama muhakkutin maka dia dapat membatalkan saum kemudian diperbolehkan juga bagi orang yang berbuka ini adalah maaf diperbolehkan untuk orang yang saum juga menggunakan cilak bercilak ini diperbolehkan menggunakan minyak wangi juga diperbolehkan mencicipi makanan ya dilakukan oleh ibu-ibu boleh tapi jangan lewat tenggorokan dia hanya diletakkan di ujung lidah ya jangan nyobanya satu piring mencicipin ya karena dikendari ada rumah makan kalau tidak enak gratis saya bilang bagaimana ini waktu apa namanya batasannya bisa dikatakan tidak enak katanya jikalau dia lebih dari tiga sendok sebelum tiga sendok dia berhenti ya kalau begitu mencicipin itu namanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah beberapa hukum yang berkenaan dengan saum dan tentunya juga masih banyak hal-hal lain yang berkenaan dengan apa namanya saum ya ada beberapa pembatal saum saya bacakan secara singkat yang dapat membatalkan saum makan dan minum dengan sengaja kemudian juga muntah dengan sengaja muntah dengan sengaja kita masukkan tangan kita ke mulut untuk muntah ini membatalkan saum ada pun muntah dengan tanpa sengaja seperti yang terjadi pada para pemabuk tanpa alkohol melakukan perjalanan dari kolaka ke kendari maka ini tidak membatalkan saum kemudian berhubungan suami istri kemudian juga tadi infus kemudian juga haid dan nifas kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja dengan sengaja transfusi darah ini adalah merupakan hal-hal yang dapat membatalkan saum kita sekalian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala inilah beberapa hukum yang berkenaan dengan saum sebagai gambaran bagaimana sifat saum Nabi SAW semoga Allah SWT menyampaikan usia kita ke bulan suci Ramadan Allahumma balignar Ramadan Allahumma bariklana fi sya'ban wa balignallahu ramadhan wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabina ala nabina anilhamdulillah ala nabina ala nabina nabina rik jana ala nabina Terima kasih telah menonton